selamat menikmati Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Puasanya lancar bagi yang berpuasa Yang cowok gak ada yang batal Alhamdulillah enggak Pak Saya amati tugas-tugas yang dikumpulkan hanya 24 terus ya Berarti ada 6 orang nih yang gak pernah mengumpulkan tugas Yang kemarin sesuai info Mbak Tri atau Mbak Afi Yang atas nama Anissa Pak Yang tidak mau ngikutin web lagi Tapi ngikutin itu Itu bagaimana Pak Nomornya masih ada di grup soalnya Ya makanya itu Ini saya mau konfirmasi nanti yang 6 nih siapa nih Kalau misalkan dia gak mau ikut TTM Gak mau ikut web ya Gak usah ada di grup Ya gak usah ada di grup Hari ini berapa orang yang hadir Berkurang lagi yang hadir Cuma 22 Ini live Siapa ya yang ID nya live Tolong menggunakan nama Sesuai yang ada di absen ya Nadia siapa Halo Yang menggunakan akun live dan akun Nadia Nadia sulis tioning rum Pak Oh ya boleh nama nanti dilengkapi ya Oke oke Ini Mbak Lina udah tamu Guys lagi Ini yang live siapa ini Yang live Mohon izin Oh udah keluar Oke Kita yang hadirin Berarti belum pernah maksimal ya Selain Anissa Si Reza itu mana tuh Reza itu Gak pernah nampak Tugas-tugasnya gak pernah ngumpulin Jangan sampai saya mention satu-satu nih Di grup nih Saya amati tugas Satu tugas dua Tugas tiga Kok yang ngumpulin dua Empat terus Berarti kan ada 26 26 Eh ada 26 Ada 6 6 itu banyak loh Saya absen dulu deh Lama gak ngabsen ikhlas Tarea Lab Audit Arianto Halawa Hadir Pak Arianto Rina Nurul Hadayani Rina gak ada Diki Diki Kibar Panjil Semana Hadir Pak Nining Kurota ini Hadir Pak Selfie Ana Hadir Pak Siti Mujia Setuti Hadir Pak Anissa 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 yang gak ada ya Anissa doang gak ada Rina Akrimah Nina Akrimah Kurang ini ada Gak ada ya Santi Siti Susanti gak ada Ada Kok di Majang Kalau gak nyauh saya Cross ya Lucy Ambar Wati Gak ada Nadia 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 Sulistio ada ya Ada Pak Triwah Yul Stari Hadir Pak Sri Rahayu Hadir Pak Rizky Astika Putri Hadir Pak Reza Ariandi nih gak Gak pernah ada nih Pernah sama saya Di mata kuliah yang lain Gak ada Salsa Nurfadillah Hadir Pak Anissa Agustiani Anissa Agustiani gak ada Oke Santan Hadir Pak Sahat Hadir Pak Syed Hadir Pak Siti Fadillah Hadir Pak Afia Nabila Afia gak ada ya Merah Rizky Azura Hadir Pak Merah nih orang mana ya Orang Aceh Pak Oh iya Sesuai dengan dugaan ya Bener Pak Sarida Hadir Pak Kristian Manik Sarida Kristian Manik Ini orang Sunda ya Bukan Pak Orang Medan Iya Pak Safna Maida Khairani Hadir Pak Nuryanda Putri Hadir Pak Berarti yang gak hadir Rina Anissa Nanti di grup Rina Maren gak ada sih ya Anissa Nina Akrimah gak ada ya Ngeraini Lu si Ambarwati gak ada kan Reza Ariandi Anissa Afiku banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Situ Lapan Di sini ada yang pakai ID double Ini Anissa Agustina ada nih Kok tadi gak nyawet nih Halo Anissa Agustina Ayo tanggal gue apa ini Iya Error Pak Tadi di Jawa Comment aja komen Kalau gak bisa ngomong di speaker pakai komen ini Anissa Agustina hadir Ini bisa Gak bisa Ini yang live ini siapa ya Kenapa sih Coba kalian cek deh Di partisipan Ini siapa yang namanya live nih Ini Nasas Kita Kita Namanya gak ada Besok pas join bisa gak Untuk pertemuan selanjutnya Kalian Masukin nomor Nomor absen Dina Dina Saspita Dina 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 Berarti Rina Anissa Tuh Ketahuan akhirnya nih Yang namanya Pakai nama akun tadi Nama live Lucy Ambarwati Ini dia Masuk pakai apa nih Pakai Kalau bisa namanya Live gitu Jadi saya ingatkan kembali Kalau masuk ke Kelas Ya Menggunakan nama lengkap ya Nama lengkap Kemudian Biar mempermudah Saya juga Ini bisa gak langsung Rename disini Apa harus dari awal Waktu masuk Rename namanya Untuk mahasiswa Ditambahkan nomor Nomor absen Sebagaimana Sudah disampaikan di Kalau sudah kekik Terus dia mau masuk lagi Jadi gak bisa tuh Kalau dia pakai Ini yang sama Tuh si Ambarwati kan baru chat tuh di Whatsapp group Jadi Rina yang gak masuk Rina Anissa Ini yang kelatangan ngumpulin tugas nih Nina Akrima Ini si Ambarwati Mau masuk ya Hezar Yandi Anissa Agustiani ada ya Jatnya rusak Afia Nur Siapa tadi tuh Oke sekarang yang mau presentasi Kelompok berapa Kelompok 7 pak Saya Modul 4 Oke Ya silahkan Silahkan kelompok Tas Oke Terima kasih bapak Padli atas waktunya Dan hari ini Semuanya Selamat pagi teman-teman Hari ini kita mau bahas Modul 4 Tentang Kas dan setara kas Dan yang akan dibawakan Kelompok saya Yang terdiri dari Lina Sasufita Nuryanda Putri Sabna Madia Santa Agustina Purba Dan saya sendiri Sebelumnya Sudah kelihatan belum ya Sudah mas Sudah ya Kalau yang ini sudah Untuk Excelnya sudah kelihatan belum ya Ya Untuk pertama kalinya Akan dibawakan oleh Santa kita mulai saja, silakan Santa ya untuk pertama yaitu rekonsiliasi buku bank sama rekening koran ada di TOC 4 di halaman 128 dan 129 jadi kita menyamakan merekonsiliasi rekening korannya dan buku banknya jadi kalau rekening koran uang keluar itu di sebelah debit dan uang masuk itu di sebelah kredit terbaiknya penarikan itu di debit nah untuk yang halaman 130 Bang Lopo ini salah nih kembali ya salah nanti saya sampaikan ke penulis dan penerbit oke dilanjut jadi di bank di bank kap itu ada beberapa catatan tanggal 3 bulan 12 2018 2018 kasir kurang mencatat pembayaran hutang ke PT Berkat yang seharusnya dicatat 101 100 101 juta 100 namun di buku kan di buku besarnya dia mencatat 100 110 100 juta 110 ribu rupiah jadi ada selisih 990 ribu boleh dilihat di buku banknya dan disamakan dengan rekening korannya di buku ijo halaman 128 sama 129 oke jadi yang ada di buku hijau halaman 128 ini adalah file dari klien ya punyanya PT Sugus file yang kita peroleh dari klien sedangkan halaman 129 adalah ya file dari pihak ketiga dalam hal ini adalah bank cap rekening koran atas nama nasabah PT Sugus untuk periode Desember 2018 lanjut yang kedua tanggal 13 bulan 12 2018 Kasir kurang mencatat pembayaran hutang PT Hero yang seharusnya dicatat 22 774 490 namun terbukukan 22 22 774 190 jadi ada selisih 300 namun terbukukan gimana gimana diulangi coba jadi pada tanggal 13 bulan 12 pak jadi Kasir mencatat di di buku bank cap 22 juta 774 190 namun yang tercatat di rekening koran adalah 22 juta 774 490 jadi ada selisi buku 300 rupiah lihat dilihatin rekening koran sama capnya tandain jadi kalau di buku cap buku bank itu adanya di kredit berarti di rekening koran adanya di debit ya harus silang kita membandingkannya harus silang jadi silang kalau di buku banknya itu ada di debit berarti di rekening korannya di kredit kalau di buku banknya itu ada di kredit di rekening koran ada di debit karena buku bank adalah bukunya klien kalau rekening koran ya itu data dari pihak ketiga dalam hal ini bank harus silang Nah ada perbedaan di tanggal 13 kata Santa Yang seharusnya 22774490 Tapi dicatat di buku bank PT. Sugus 22774190 Jadi ada selisih berapa? Selisih 300 Terus lanjut Nah tanggal 26 bulan 12 Tanggal 26 bulan 12 Kasir mencatat pembayaran hutang dari PT. Cakara Jatuh tempo tanggal 28 bulan 12 2018 Belum tercatat oleh bank sebesar 11 juta Jadi dia masih keliring Kak Kalau MPT Andalas sudah tertotak Jadi belum dicatat oleh PT. Cakara Pak Belum tercatat di rekening korannya Pak Di rekening koran banknya Tapi di buku besarnya tercatat 11 juta Jadi lihat di buku bank Oke lanjut Terus di tanggal 28 bulan 12 Kasir belum mencatat tolakan keliring 2 juta 200 Jadi di rekening korannya ada 2 juta 200 Sedangkan di buku banknya tidak tercatat Kelompok 7 ini ya Kelompok 7 kenapa keterangannya menyebutkan Kasir? Karena buku banknya dicatat oleh Kasir Pak Ada di Bawahnya menjadi tanggung jawab Kasir Di halaman berapa? 1, 2, 4 1, 2, 4 buku hijau ya? Di situ disebutin Kasir doang sih Pak Pas Kas kecilnya Karena kalau rekonsiliasi bank itu Pak Di perusahaan itu dilakukan oleh Kasir Iya Lanjut ya Pak Ya lanjut Tanggal 28 bulan 12 2018 Kasir juga belum mencatat biaya administrasi sebesar 25 ribu Jadi di rekening korannya tercatat ada pengeluaran 25 ribu Biaya administrasi bank Sedangkan di buku bank kapnya belum tercatat 25 ribu Siapa sih Kasir itu namanya? Olivia ya Sabrina Oh Sabrina Olivia itu kepala bagian akutansi Ada semua di halaman 2018 sampai 2020 ya Tugas-tugasnya nih Jadi kepala bagian akutansi Olivia Dibantu staffnya Staff akutansi biaya Ada kepala bagian keuangan Saudari Patricia dibantu ITnya Saudari Iwan Kasirnya Sabrina Dan piutangnya Monica Berarti kalau tadi dibilang kasir adalah Si Sabrina Lanjut Jadi Antara buku Antara buku Clubnya dan rekening korannya Tidak ada Jadi ada selisih pak Ada selisih pembukuan Sekitar 10 juta 9.700 Di rekening koran Saldo terakhir itu 4.391.410 Sedangkan Di buku bank kapnya Saldonya 5.849.910 Saldo terakhir Iya Itu maksud di kertas kerja tadi apa ya strip? Oke Kelengkapan dokumen pendukung Kelengkapan dokumen pendukung Kelengkapan dokumen pendukungnya Kolom F Kolom F itu loh Kelengkapan dokumen pendukung Pendukung semua strip Ada tick mark strip enggak Dalam kertas kerja pemeriksaan Enggak ada pak Jadi kalau enggak ada apa? Tanda X Iya Coba langsung diperbaiki aja Tanda X Tolong bang Tolong bang sahat Jadi yang otorisasinya X semua nih pak Yang otori Bukan yang Kelengkapan dokumen pendukung Kelengkapan dokumen pendukung Yang lain Sepakat X semua ini Apakah banyak Tidak ada dokumen pendukung? Enggak Bukannya Bukan Yang ada di halaman 107 ya pak Nah Ya Di halaman berapa? 107 pak Yang PT berkat Bukti pengeluaran Bang Nah Benar temanmu Ya Lihat halaman Ya Kan ada bukti nih Bukti pengeluaran nih Yang mana? Paling bawah pak 107 paling bawah Ya Itu berkat Di setiap ini ada gak? Nah itu makanya perlu dicek Kita dokumen ini Dicek ya Oke pak Makanya tadi saya pertanyakan Maksudnya strip itu apa? Strip itu belum ngerjain Atau gak ada? Kan artinya gak ada Karena gak mengenal Tickmark strip Adanya checklist Sama cross Nah tadi saya mikir nih Strip ini apa? Berarti belum ngerjain Atau bagaimana? Belum dilengkapi Atau bagaimana? Sekarang dicek satu-satu PT Berkat Tanggal 3 Desember Ini kan ada PT Berkat Bukti pengeluaran Bang Halaman 107 Berarti checklist Ya 107 ada Checklist Terus PT Caraka Tanggal 6 Ada Checklist Ada Ada semua nih kayaknya Makanya dicek ya Delta 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 juga Jadi setiap transaksi yang di Kita mengatakan dari buku bank kita ya Mengatakan dari buku bank kita Karena ini kan dokumen kita Kalau yang di debit Eh sorry Kalau yang di kredit Berarti lihat Bukti pengeluaran bank Ya Kalau yang di debit Lihat bukti pengeluaran bank Bukti pengeluaran banknya ada gak? Ada di modul 2 pak Di modul 2? Oke Bukti bank masuk halaman 68 Nah Siapa nih yang jawab? Afi pak Nah ini ada nih Bukti bank masuk halaman 68 Halaman Nah itu ya Coba lihat tanggalnya 92 Halaman 67 bang 68 68 Angkanya klub gak Afi? Afi Dokumen bukti bank masuk Angkanya klub gak? Ini juga Dokumennya kenapa Namanya beda gini ya Soco kalau bukti pengeluaran bank Berarti yang satu Bukti penerimaan bank Kalau yang satu Ngomongnya bukti bank masuk Yang satu Ngomongnya bukti bank keluar Konsisten gitu Saya sampai hal detail ini Juga saya koreksi Saya sampaikan ke penulis Dan penerbit Jadi biar Apa masa TikTokannya jelas Bukti bank masuk Berarti lawannya bukti bank keluar Kalau namanya bukti Pengeluaran bank Bukti Pemasukan bank Itu bukti pengeluaran banknya Menurut bank Menurut buku bank ya pak Bukan menurut Rekening koran ya pak Sorry Ya makanya coba Kalau yang pengeluaran sih Udah nangkep nih Sudah ngelihat ya Karena ada Di modul tiga Sama Avi tadi yang ngomong Avi coba Avi yang halaman Berapa tadi Vi Coba di Crosscheck Satu aja Coba Jadi di pengeluaran bank itu Sesuai dengan buku bank besar pak Eh bank Bank besarnya kap Jadi bukan sesuai Berkening koran Avi gimana coba yang Bukti bank masuk Contoh satu Maksudnya di cek atau di gimana pak Iya di crosscheck Oh Kalau tadi pagi Saya cek untuk yang Di bank lopo Untuk Bukti bank masuk Sama bank keluarnya itu Udah sesuai semua pak Kok bank lopo Kita lagi ngomongin bank apa sih sekarang Oh bank CAB CAB dulu CAB dulu CAB dulu mbak Avi Kalau yang CAB belum dilihat pak Saya ngecek satu pak Bukti pengeluarannya tidak sama dengan rekening korannya Jadi dia sesuai dengan bank Buku bank besar Ya Coba apa yang kamu cek Sanda Ini pak Yang PT Berkat Kalau PT Berkat kan Pengeluaran Pembayaran Iya Pembayarannya Kan di rekening korannya kan Tercatatnya 101 100 Kalau di rekening koran Tapi tercatat di Buku besarnya Itu 100 110 pak Jadi Sesuai dengan Buku besarnya Kalau bukti pengeluaran banknya Pasti Karena dasarnya dia bikin buku CAB ini apa emangnya Dokumen Iya Karena dokumen Bukti pengeluaran banknya salah Maka buku bank CABnya salah Kan alurnya gitu Iya pak Jadi dasar Dasar PT Subus ini bikin buku bank CAB ini Yang ada di halaman 128 Dasarnya Subus Adalah melihat Bukti Pengeluaran bank Pengeluaran bank Yang ada di halaman 104 Dan seterusnya Jadi dia salah Kenapa? Karena bukti pengeluarannya salah Jadi asal mula kesalahannya ini dimana? Di bukti pengeluaran bank Karena dia bikin rekapan bukti banknya Ini berdasarkan dokumen Bukti pengeluaran bank Paham gak maksud saya? Iya pak Jadi Ternyata memang gak ke rekening koran Karena ini kan rekening koran Data dari pihak ketiga Ya Rekening koran data dari pihak ketiga Kalau bukti pengeluaran bank Dan buku bank Yang ada di halaman 104 Dan 128 Adalah data yang diperoleh dari Klien Datanya PT Subus Makanya itu PT Subus salah merekap Di buku banknya Karena bukti Pengeluaran bank yang ada di halaman 104 Salah Yang pengeluaran Sudah saya cek Sudah cross check Kalian cek juga ya Di cek Di cross check Sekarang saya mau nanya Yang penerimaan Yang di debit Yang ada di modul 2 Ini buku bank CABnya juga kok ngaco nih ya Tanggalnya gak berurutan ya Iya pak Iya Iya gak Iya betul pak Abis 4 langsung 6 Tanggalnya lihat Coba perhatikan 1 3 4 6 5 10 12 13 15 19 14 19 Aduh Dia ngurutin Berdasarkan apa nih Ini manual banget ini ya Si Sugus ini bikinnya nih Sampai penomerannya aja dia bisa lompat Nah ini Banyak terjadi nih Di perusahaan kalau dia belum menerapkan Otomatisasi ya Jadi nomornya lompat nih Tuh kan bener Kalian cek aja deh Di bukti dokumennya dulu ya Bukti dokumennya Halaman 106 Sorry 104 Lihat 14 sampai ke belakang Ini kan ada nomor tuh Nomor ada tanggal Ya lihat 1 Lihat coba 1 Tanggal 5 Oh ya Cek Jadi yang tanggal 5 nih Halaman 104 Coba Halaman 104 Tanggal 5 Andalas Andalas ini masuknya ke Bang Lopo ya Bang Lopo halaman 126 Buku Bang Lopo halaman 126 Yang kemudian Yang di bawahnya PT. Ceraka PT. Ceraka Masuknya ke Bang Apa tuh Ini kekurangannya PT. Sugus nih Bisa buatnya di rekomendasi buat Klien kita ya Dalam membuat bukti pengeluaran bank Harap dilaporkan Transfernya ke rekening mana Karena perusahaan ini Klien kita ini kan punya 2 rekening bank yang digunakan ya Buku Bang Lopo dan Bang CAB Biasanya perusahaan itu punya 2 rekening Tapi ada 2 peruntukan yang berbeda Paham gak maksud saya Perusahaan itu biasanya punya banyak rekening Tapi bisa rekening-rekening tersebut Peruntukannya berbeda-beda Nah apakah ada di kebijakan Nanti perlu di Perlu di cek Kapan dia dibayarkan melalui Bang CAB Kapan dia dibayarkan melalui Bang Lopo Kita akan melihat yang halaman 105 Buku hijau 10 Nah ini keterangan cuman gini doang nih Pembayaran utang dengan transfer Transfer kemana woy Kesian nih Nah ini si Sabrina buatnya asal-asalan Itu ke Bang Lopo pak Kamu tau dari mana Bang Lopo Kan setelah ngecek buku banknya kan Iya terus Kalau kita ngecek buku banknya Utang delta pak ada di Halaman 126 10 juta Iya 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 Kamu tau itu ke Bang Lopo setelah ngecek buku banknya kan Harusnya Harusnya PT. Sugus nih Klien kita nih Ketika membuat buku Bukti pengeluaran banknya Ya Itu di keterangan ditambahkan Pembayaran utang Dengan transfer ke Bang Lopo Atau Bang CAB Ya Atau di nomernya Dibedakan Nomor 01 Garis miring 12 Garis miring Lopo Gitu misalkan Di keterangan sih Biasanya sih Ya Jadi PR banget nih Bagi auditor nih Ya kan Andalas Andalas Masuk ke CAP Masuk ke CAP Ya Ada juga di Lebang Lopo pak Oh kan bulat baliknya Ada kebijakan gak Coba baca dulu deh Kebijakan di buku hijau bagian depan Oke dibaca nih Halaman 21 Penerimaan dan pengeluaran Buku hijau Halaman 21 Penerimaan dan pengeluaran Tolong dibaca Penerimaan Penerimaan KAS Atau Bang Sumber penerimaan KAS Atau Bang Terutama berasal Dari hasil penjualan Tunai Serta penagihan Pihutang dagang Setiap penerimaan Dengan cek Atau giro Atas nama PT Subus Dan untuk Pembayaran dari Langganan luar kota Melalui transfer bank Setiap penerimaan Uang Harus dibuatkan Bukti penerimaan KAS Atau KAS Resip Voucher Dan apabila Akan disetorkan Harus dilengkapi Dengan slip Setoran bank Saudari Sabrina Membuat laporan Penerimaan KAS Harian Dan diperiksa oleh Saudari Patricia KAS yang diterima Dan yang tersisa Setiap harinya Harus disetorkan Setiap pagi Pada keesokan harinya Tetapi apabila Hari libur Maka disimpan Dalam berang KAS Yang terletak Dalam perusahaan Cek atau giro Mundur Dicatat Dalam buku Tersendiri oleh Kasir Dan pada hari Jatuh tempo Diserahkan kepada Saudari Patricia Untuk disetorkan Ke bank Pengeluaran KAS Atau bank Pengeluaran Uang dari perusahaan Harus dilakukan Dengan KAS kecil KAS besar Atau cek Atau giro Dengan syarat Yaitu Pengeluaran Sampai dengan 1 juta Dapat dilakukan Dengan memakai KAS kecil Pengeluaran Di atas 1 juta Dapat dikeluarkan Dengan memakai KAS besar Atau dengan cek Atau giro Atas nama perusahaan Atau perolangan Yang menerima Setiap pengeluaran Uang dibuatkan Bukti pengeluaran KAS Atau KAS Disbrusement Voucher Dan disempal Lunas Serta tanggal Pembayaran pada Bukti pendukung Tersebut Untuk menghindari Pembayaran ganda Oke Jadi dalam Kewijakan Perusahaan Juga tidak dijelaskan Kapan menggunakan Rekening Berarti campur Gitu aja Maksudnya Ibaratnya Kayak Kalian lah Kalau misalkan Bayar-bayar gitu Ada rekening BCA nya Enggak Gitu Biar gak ada Bia admin Makanya Apa Penjual Suka punya Lebih banyak Rekening Tapi Peruntukannya Bukan buat Pembagian Fungsi rekening Tapi Hanya untuk Itu banyak Rekening Karena Menghindari Administrasi Padahal bisa Pakai flip Ada yang pernah Bertransaksi Lewat flip Belum pernah Tapi gratis Katanya Kemarin Kayaknya Bayar buku Ke saya Ada yang lewat Flip Siapa ya Gimana Mbak Lewat flip Bisa diceritain gak Ya Transfer Biasa Suka Cuma Ada kode Itu Yang ngebedain Oh gitu Oke Buat Tambahan Wawasan Ini Jadi Gini Buku bank Yang ada di Halaman 126 Dan 128 Ini kan Rekapan Rekapan Dari bukti Pengeluaran Bank Dan bukti Pemasukan Penerimaan Bank Yang dibuat Sebelumnya Sebelumnya Oleh PT Sugus Itu kan Kalian harus Crosscheck Tuh Bukti Pengeluaran Bank Dengan Buku Bank Ya Sebelum Crosscheck Rekening Koran Ya Karena Ini kan Memastikan Betul Masuk Semuanya Jadi Tadi Kita Untuk Penguji Apa Tadi Kelengkapan Hukumen Ya Ya Pak Indeks EOC 4 Uji Transaksi Pengeluaran Bank Kembali Ke Atas Kerja Itu BG 15 64 Apa Ini Ada Bukti Seperti Kayak Pocher Ada Tandanya Pak Sebentar Saya Tandanya Bukti Bukti Pengeluaran Bank Di Alaman 106 Pembayaran Utang Dengan BG 1565 BG Itu Biliet Giro Ya Ada Disini Biliet Giro Nya Nggak Maksud Saya Maksud Saya Kita Ini kan Sudah Ada Nomor Pengeluaran Bank Di Sebelah Kiri Kembali Ke Kertas Kerja Mas Ya Udah Ada kan Di sebelah Kiri kan Itu BBK Bukti Bank Keluar Ya Itu BBK Di sebelah Kiri Dapat Dari Mana 12 24 Dari Itu Ya Jadi Ini BBK Ini BBK 01 Nah Ini Yang Dibukti Bank Haman 128 Dicek BBK 01 Dengan Bukti Pengoran Bank Nomor 01 Nomor Anjanya Beda Bang Pake Sosok Konsisten Itu Maksud Saya Kalau Nomor Cuman 001 Disini 001 Tapi Disini Kan Pake Garis 12 BBK 03 PT Delta Oke Sekarang BBM Coba BBM Bener BBM Yang BBK Udah Saya Cek BBM Gimana BBM Udah Dengar Cek BBM Ada Gak Datanya Oh Yaudah Kita Fokus Di Pengeluaran Dulu Ini Karena Indeks TOC 4 Ya Fokus Di Pengeluaran Dulu Dih Udah Oke Nanti Dilengkapi Ini Mas Kelengkapan Dokumen Gimana Ya Udah Saya Cek Tadi Pak Untuk Kelengkapan Dokumen Sudah Ada Semua Terus Kebenaran Penghitungan Matematis Ditambahkan Tickmark Foccing Ya Tambahkan Foccing Ya Sebelah Kiri Mas Tambahnya Dari I Di Bloknya Di Di H Sari Sari Di 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 H Biar Munculnya Di G Bang Ti Habit Dulu Dibam Bang Kalau Incarakah Strip Kenapa Enggak Ada ya Tadi Ya Enggak Ada Pak Itu Sampai Tidak 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 Iya Lanjut Silahkan Dilegitkan Presentasinya Sekarang Ke Buku Bang Lopo tadi ada kesalahan di rekening koran di buku penerimaan itu dibuatnya debat, sedangkan pengeluarannya di kredit itu diganti jadi penerimaannya kredit, pengeluarannya debat pada tanggal 17 bulan 12 pembayaran hutang PT elang BG nomor 1564 jatuh tempo tanggal 27 bulan 12 2018, belum tercatat di bank sebesar 2 juta tanggal 17 belum tercatat di bank 2 juta tanggal 24 bulan 12 2018 kasir belum membukukan biaya cek giro sebesar 18 ribu jadi di rekening korannya ya dilanjutkan santa jangan berhenti iya pak udah udah dilanjutkan tanggal 27 bulan 12 halo suaranya bisa ingat kedengeran ya biaya administrasi bank sebesar 5 ribu suara santa suara santa kedengaran kok pak dengan jelas halo 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 santa iya pak udah pak dari tadi ngomong dilanjutkan selanjutkan iya pada tanggal tanggal 21 2021 bulan 12 2018 pembayaran utang pt. cakara pg nomor 1565 jatuh tempo tanggal 28 bulan 12 2018 belum tercatat di bank sebesar 5 juta 500 dan pada tanggal 28 bulan 12 2018 kasir belum membukukan tolakan keliring sebesar 3 juta 350 ribu jadi saldo di buku bank lopo tidak sama dengan saldo terakhir di buku bank lopo tidak sama dengan di rekening koran saldo di buku bank lopo sebesar 36 juta 640 414 sedangkan di rekening korannya sebesar 5 juta 092 640 jadi tidak sama pak kembali kembali ke tas kerja ini kelengkapan dokumen nanti di isinya checklist-checklist saja ya tidak perlu pakai BGBG ini jadi ini kan kita menguji nah ini untuk kebenaran matematisnya juga checklist ya jadi vouchingnya tulisannya di jumlah sebelah jumlah ya situ oke jadi untuk kolom kelengkapan kebenaran otorisasi kebenaran nomor akun kebenaran posting ini dalam bentuk tick mark checklist atau cross saja oke lanjut pak saya perlu koreksi lagi semua yang lain perhatikan ya potas kerja ini sejarah teman kalian nomor bukti bank masuk kok judulnya bank masuk disini bank keluar gimana nih judul tabel kertas kerja fokus di kertas kerja aja mas ya ini judulnya loh judul kolomnya ini ini yang mana sih TUC4 kan iya itu nomor bukti bank keluar ya bukti bank keluar nomor bukti bank keluar bank keluar 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 orang Sunda keluar 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 nah teman-teman perhatikan ya kalau kita bikin kertas kerja ini nomor bukti bank keluarnya kalian jangan dari buku bank ya ini kertas kerja kita jangan dipengaruhi oleh buku banknya klien karena kita melakukan pemeriksaan itu langsung ke sumber utamanya sumber utamanya apa dokumen apa namanya halo dokumen bukti pengeluaran bang iya namanya apa bukti transaksinya ya mau apapun namanya itu bukti pengeluaran bank bukti pemasukan bank jadi kalau bikin kertas kerja kita kan auditor di posisinya ya auditor dalam membuat kertas kerja pemeriksaan jangan terpengaruh data buku bank ya karena nanti kita crosschecknya adalah kita memasukkan ini data dari bukti transaksi dalam hal ini di TOC 4 bukti transaksinya apa BBK bukti bank keluar jadi kita penomorannya jangan ikutin ini lihat dari atas coba ke atas ini kamu ngambil BBK 001 dari mana dari buku bank ya jangan dari situ jadi posisikan selalu auditor halo para auditor masa depan ini kertas kerja kita buat kita jangan serta-merta percaya atau melihat itu data dari buku olahan apapun olahan apapun yang sudah dibuat oleh klien kita kita hanya percaya itu dari sumber aslinya sumber aslinya itu dari mana dari bukti transaksi kenapa karena bukti transaksi kita cek keautentikannya dari tanda tangannya dari penomorannya jadi jangan ngecek itu dari buku bank jadi membuat kertas kerja uji transaksi pengoran bank ini ngeceknya harus dari bukti transaksinya yang ada di halaman seratus dua tadi seratus empat seratus empat sampai dengan seratus tiga belas ya jadi kembali lagi ke atas kerja ya oke seratus empat sampai seratus tiga belas jadi kita benar-benar masukin angka dari sini ya jangan terpengaruh sama bukti buku bank ya itu itu namanya apa alur atau prosedur pemeriksaan harus kalian pahami ya jadi kalau begini alur atau prosedurnya jadi salah ya ini karena kalau gini kan sama aja kalian mindahkan buku bank buatan klien ke kertas kerja pemeriksaan kita betul betul pak betul jadi jangan melihat dari buku bank yang telah diolah sama klien paham gak sih maksud saya bahasa saya mudah dimengerti gak belum masih dalam membuat kerja apapun lihatnya dari sumber utama sumber utama itu apa bukti transaksi dokumen bukti transaksi dokumen ya karena apa karena buku bank ini kan olahan klien nih jangan melihat dari sini ya kalau saya baca ini tabel kalian ngebacanya dari buku bank ya karena melihat dari tanggalnya sama terus penomoran bukti kolom di kolom C sama ya jadi semua itu diganti tuh ya bacanya satu-satu kalau bukti bank CAB nya pak benar semua deh dari bukti pengeluaran banknya nomorannya juga sama enggak dalam melakukan uji transaksi pengeluaran bank ya kita tidak membedakan berdasarkan bank yang kita bedakan ya jadi kita list itu dari semua dokumen yang ada dalam bukti transaksi pengeluaran bank jadi lihat halaman 104 sampai halaman 113 117 itu aja kalian jangan terpengaruh 113 13 kalian jangan terpengaruh rekapan buku bank ini maksud saya coba dibuatkan di bawahnya aja Mas Waris kalau gimana nih nah kalau ini kan dipisah ya ini karena saya tahu nih kenapa dipisah karena kalian ngeceknya dari buku bank ya karena buku bank buatan klien tuh udah dipisah ya buku bank Lopo buku bank CAB jadi TOC 4 ini kalian hanya melihat dokumen 104 sampai 113 berurutan nomornya 01 sampai 0 01 sampai 012 tidak dipisah bukan masalah itunya Mas bukan buat lagi tabel di bawah itu udah biarkan hanya jadi catatan kalian di insert nih di insert di 47 sampai ke bawah terus ya di copy judulnya judulnya aja udah dihapus tanggal-tanggalnya terus dihapus aja isinya isinya dihapus aja ya tanggal cek saya sempat masukin 0 5 Desember 2018 cek ya semuanya ngecek buku hijau alaman 104 buktinya masukin 0 01 0 0 0 0 0 paket keterangannya pembayaran utang dengan transport nah jangan gitu biar ngeditek nama kliennya masukin nama nama kliennya pembayaran utang kepada PT Andalas kepada PT Andalas jadi kan kita bisa ngeditek ininya nih nama vendor Andalasnya kecil aja Andalas begitu yang lain ya jumlah teman-teman teman-teman yang lain juga ya perhatikan jadi dalam menguat kertas kerja sekali lagi saya ulangi ya semuanya mengacu ke dokumen atau bukti transaksi ya bukan ke data olahan kalau rekapan yang menjadi laporan itu data olahan klien pikiran kita jangan tercampur dengan apa yang disajikan oleh klien karena kita kan untuk menguji ya menguji jadi jangan terpengaruh sama data olahannya yang dibuat oleh klien makanya kenapa disitu ada vocing apa istilah kenapa kita kasih nama PO vocing apa yang lain kelompok 7 bantu vocing apa sudah pernah saya sampaikan berkali-kali suara Nuri gak kedengeran pemeriksaan kebukti transaksi kecil banget ya suaranya yang lain selain Nuri Santa dan Paris siapa pemeriksaan kebukti transaksi siapa nih apa siapa pocing memberi bukti memberi bukti ke tahan transaksi berarti ngecek kemana kebukti transaksi makanya dasar kita membuat kotak ini adalah bukti transaksi setiap habis masukin angka ngecek kebukti transaksinya benar vo vo dan lupa kasih keterangannya oke nanti dilanjutkan seperti itu jadi di bukti transaksi pengoran bank kita tidak membedakan dari mana banknya karena kita bukan ngecek dari rekening koran tapi kita adalah mengecek dari dokumen atau bukti transaksi sebenarnya kalau kalian baca dari judul tabel sudah kelihatan tanggal bukti bank keluar artinya perlu kita cek berdasarkan bukti bank keluar secara kronologis tanggalnya nanti tinggal dilanjutkan yang lain diperbaiki yang kurang tepat jadi contohnya seperti ini tinggal ditambahin vo nomor bank nanti sesuaikan semua plug ngikutin yang ada di dokumen jadi kalau 012 12 02 12 juga gitu disamakan jadi jangan membuat untuk penomoran kita benar-benar ngikutin apa yang tertera di dokumen vo nanti untuk kolom kelengkapan kebenaran otorisasi kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya isianya cuma 2 checklist atau cross checklist atau silang oke nanti diperbaiki selanjutnya TOC 4 eh TOC 2 TOC 2 buku bang masuk nah ini juga sama ya iya sesuai dengan itu pak yang lainnya ada yang beda gak ada yang sama kayak dengan cara pengerjaan saya gak kalau saya dari dokumen pak berdasarkan dokumen dipilihan ke TOC 2 ya yang lain yang lain gimana selain Afi halo ini enaknya ya enaknya tugas sama saya gini kita bahas dulu baru dikumpulkan ya jadi apa yang kalian kerjakan kan seharusnya sudah merefer pembahasan kita di hari ini jadi gak ada yang salah lagi coba kalau disuruh kumpulkan dulu baru dibahas nah itu beda lagi tuh pasti banyak tuh jawabannya beragam besok kalau udah dibahas setelah ini masih ada yang mengumpulkan dengan yang cara yang salah atau cara yang beda berarti gak nyimap pembahasan kita nah nah ini juga kan kelihatan jadinya kan di TOC 2 yang udah dibikin sama kelompok 7 jadi kelihatan kalau kamu tuh gak merefer ke dokumen tapi ke buku bang kenapa karena angkanya kalian ini ya kalian apa kalian sum gabungkan tadi ya mengikuti jumlah yang ada di buku bang loh kok jadi ada saya sama Tri Wahyu nih nah ini kelengkapan dokumennya di checklist aja di jet gironya di depan jadinya BG dia kalau dia di depan mana Pak di keterangan Pak Pak ya kenapa Santa kalau dia mengikuti bukti pengeluaran bank berarti kita tidak usah ini dong rekon sesungguh dengan rekening koran kan ada rekening korannya belum tercatat di buku bank keluarnya juga belum terus belum tercatat di bank di buku bank keluarnya di rekening korannya sudah itu gak bisa dong kelihatan kalau tidak mengacu pada rekening koran karena rekening koran itu kan tidak pernah salah Pak halo ya kenapa kan kalau di perusahaan saya itu kan rekonsiliasi bank itu kan harus menurut rekening koran bukan menurut buku besar atau bukti pengeluaran ini memang kita sudah masuk ke rekon ini kertas kerja pak rekonnya kan melalui rekening koran iya saya tanya sekarang ini kertas kerja apa kertas kerja rekon ini kertas kerja mana indeks berapa C41 ya iya C41 itu kan dapatnya nanti dari TOC4 sama TOC2 pak selisih-selisihnya jadi untuk kalau schedule uji transaksi pengeluaran bank ini ya ini kita sumbernya dari dokumen atau bukti transaksi nanti kalau rekon ya rekon itu penjabarannya ada di indeks C41 1 untuk bank lopo dan C31 semua keterangannya disana jadi ini belum rekon ya pak yang TOC sama 2 belum nanti disana ya di indeks selanjutnya oke jadi kalau di uji transaksi ini uji transaksi namanya uji transaksi jadi kita memastikan bahwa ya transaksi yang dicatat oleh klien ya itu sudah apa sesuai dengan dokumen atau bukti transaksi makanya disini kita apa istilahnya vouching jadi vouching vouching itu semua ada di indeks atau di schedule uji transaksi jadi setiap setiap schedule itu punya tujuan dan maksudnya jadi dimanapun ya bukan di modul 4 ini aja jadi setiap schedule yang pertama ya schedule yang pertama kita buat kemarin tuh bahasa persediaan dan pihutang ya di schedule yang pertama kita belum masuk kepada membuat apa membuat jurnal membuat jurnal jadi kalau setiap schedule uji transaksi adalah kita melihat dari dokumen atau bukti transaksi ya yang kita lakukan namanya vouching kita cek kelengkapannya kebenarannya otorisasinya ya kebenaran nomor akun kebenaran posting baru sampai disitu santa nanti baru di index atau schedule berikutnya baru kita rekon ya tadi kamu bilang rekon itu kamu masuk rekon baru kita membagikan rekening koran dan tembuk tuanya baru ada di schedule C41 C31 ya nanti dasar yang ada di C31 itu sebagai bahan untuk membuat C3 C3 itu namanya supporting schedule nanti supporting schedule yang di C3 sebagai dasar untuk membuat top schedule top schedule nya ada di index C halaman 82 dan 83 ya jadi dari uji transaksi abis uji transaksi masuk ke sub supporting schedule habis supporting schedule ada namanya supporting kemudian habis supporting ada namanya top ya step-step nya begitu yang lain gimana ini saya cuma dengar dari penyaji sama satu orang penanggap ini kayaknya harus diabsent satu-satunya kamera nyalakan semua yang lain kemudian udah bisa masuk ya bela gimana bela bela duit agustina iya gimana punyamu bela kelompok berapa ini lompok bela kalau begini nanti model pengumpulan tugasnya saya ubah deh kalau yang lain belum ngerjain sebelum penyaji ya setelah lebaran ya untuk tugas modul 5 dan seterusnya apa yang mau kita bahas di pertemuan hari itu misalkan kayak hari ini bahas modul 4 berarti ya berarti hari sabtunya teman-teman sudah mengumpulkan semua ya jadi habis mengumpulkan kita bahas nanti habis bahas ada kesempatan untuk merevisi ya karena saya khawatir kalau gini nunggu penyaji mengerjakan habis penyaji mengerjakan baru deh kalian mengerjakan itu pun masih banyak telat terlambat kan udah saya kasih waktu 2 minggu sebenarnya bener gak nih sebelum kuliah hari ini seharusnya kan teman-teman sudah mengerjakan ya gak terus setelah itu kan dikasih waktu sampai hari sabtu untuk mengumpulkan berarti kan sebenarnya waktu teman-teman itu 2 minggu seminggu sebelum pembahasan seminggu setelah pembahasan tapi saya yakin mahasiswa kebanyakan nih baru ngerjakan setelah pembahasan setelah pembahasan pun 2 hari ini udah hari minggu kan esok Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Kerja Baru ngerjain Sabtu siang jam 10 Lampu mati Mau upload error Size-nya kebesaran Kalau kita hari ini gak presentasi udah diem aja lah matikan kamera ini bisa sambil bobo-boboan lagi puasa capek aus nanti Kalau gini tujuan belanjarnya gak tercapai Nanti saya tanya satu-satu kalau belum ngerjain berarti kita ubah ya mati udah belajarnya untuk modul 5 dan seterusnya ya jadi besok sebelum hari belajar untuk modul selanjutnya ya berarti teman-teman harus ngumpulkan ngumpulkan hari apa nih Sabtu ya Sabtu siang mengumpulkan draft jadi saya samain sama kelas bimbingan penulisan tugas akhir Sabtu siang mengumpulkan draft hari minggu kita bahas kemudian hari Senin sampai dengan Rabu ya bahas revisi apa ngumpulkan revisiannya itu udah diperba udah dapet jadi kesempatan dua kali mengumpulkan draft apa yang kalian buat sepengetahuan kalian nanti setelah dibahas kalian mengumpulkan revisinya jadi dua kali submit untuk satu tugas saya paksakan saya paksakan begitu jadinya kalau mau mengerjakan semua berlaku setelah lebaran kita bahas dulu yang ini deh berlaku ya kita lanjutkan dulu pembahasan ini atau saya tanya dulu nih ya yang lain Siti Fadila gimana kertas kerjanya semua yang ada di grup ini foto kertas kerjanya satu halaman aja kirim ke grup sekarang foto ya foto kertas kerjanya yang udah kamu bikin nih kertas yang ada di buku terserah halaman berapa aja kamu foto kamu kirim ke grup sekarang coba saya pengen tau udah pernah ngejarin belum tapi masih coret-coretan gak apa-apa gak apa-apa makanya udah saya pengen tau coba kelas ini gimana kirimkan ke whatsapp grup sekarang semua saya mau mengevaluasi nih pembelajaran kita efektif gak yang saya khawatirkan sebelum belajar ini kalian gak baca sama sekali nunggu dulu penyaji nanti kalau udah sahat udah santa membahas minta ke mereka atau screenshot layar mereka baru mengejarkan di hari Jumat dikumpulkan di hari Sabtu mana belum masuk ya foto-fotonya ya satu orang satu aja per orang satu-satu foto berarti kelompok empat enggak ya Pak ya kelompok empat enggak usah kelompok tujuh yang lain mana kok belum ada yang mulai belum ada yang ngejain kan kan kelihatan kan kelihatan orang belajar nih bukunya coret-coret besok sampai lalu dari saya bukunya masih bagus dipertanyakan mana yang lain kok baru afi doang yang lain cuma afi sama kelompok tujuh kalau dia cuma nyambung diskusi di kelas kalau dia udah pernah lihat soalnya oh begini apa yang dibahas dicoba-coba dikerjain di rumah mana ini cuman afi doang Siti Mujia Suti mana kita sejamu saya Wahyu Lestari Siti Fadila Afian Nabila Anissa Gustiani Arianto Halawa entah kamu mau ngejain di buku atau di Excel coba di foto kirim ke grup Diki Lina Lucy Nadia ini kita mata kuliah praktik kerja audit mata kuliah lab mata kuliah lab itu mahasiswa dituntut untuk aktif bukan cuman mendengar untung saya bagikan tugas kelompok kalau gak ada tugas kelompok setiap pertemuan saya terus yang ngomong kalian ternyata saya belum bikin nanti saya bikin tampilan Excel saya tinggal kalian screenshot barina barina udah ngejain nih gak apa-apa coretan atau apapun yang kalian udah buat kalian tulis mana yang lain bukti bahwa kalian udah belajar Tri Wahyu gak apa-apa masih berantakan atau gak jelas kan bukti berarti kalian belajar mencoba kan nyoba mulis yang ngirimkan kerjaannya di grup dalam bentuk foto hari ini saya kasih nilai tambahan ya berarti kalian selangkah dua langkah tiga langkah lebih maju dari yang lain sudah mencoba mengerjakan sebelum dibahas oleh penyaji nanti ketika sudah dibahas oleh penyaji dan pengajar baru kalian perbaiki itu belajar itu begitu bukan nungguin penyaji gak apa-apa fotonya kurang jelas ya mana cuma tiga orang doang empat orang ya dilanjutkan minimal hari ini dua kelompok minimal biar kita kekejar yang lain belum ngumpulin di whatsapp grup saya tunggu ya sampai kelas ini berakhir ayo dilanjutkan gak apa-apa ditinggal aja dulu TOC 2 nya lanjut halaman indeks D ini sudah berharga ya siapa yang mau paparan saya masih saya masih santa ya lanjut nah kalau ini berarti dia kalau kolomnya udah D ya berarti dia itu udah apa namanya dia ini berarti udah top schedule ya ya pak deposito dimulai ya silahkan jadi deposito berjangka itu per klien itu 1M 450 juta disini dia tidak ada kesalahan pak per auditnya masih tetap sama jadi diinvestasi pada sahamnya ada kesalahan penjumlahan pak oke 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 Jadi Nomor bukti BBK 056 Bulan 9 itu 20 ribu Lembar saham PT Gudang itu Itu harusnya dikali 8.375 Jadi hasilnya itu Bukan 170 Pak Melainkan 167.500 Sekarang kita lihat dulu ya Deposito berjangka Data per client 1.450.000 50 juta Dari mana dapat angka itu 15.000 dikali 30.000 15.000 itu apa 15.000 itu Harga kurs dolarnya Pak Ya betul 31 Desember 2018 15.000 Dikali 30 1.000 dolar Ketemu angka Jadi dapatnya 450 Jadi 15 dikali 30.000 Sama dengan 450 Coba lihat ke atas kerjanya Mas Klik angka Klik angka deposito Klik angka deposito Per client Kalau bisa dibikin rumus Dibikin rumus ya Di situ ya Kan ini Kerja Teman-teman Teman-teman Dapat angka Angka 1450 Dari mana Jadi saldo awalnya 1M Nah terus tanggal 1 Bulan 11 2018 Menurut Nomor bukti BBK006 Garing 11 Deposito USD 30.000 Tarif 10% Itu dikalikan 15.000 Ada di halaman 125 Kurs dolar Yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2018 Adalah 15.000 Jadi 30.000 Dikali 15.000 Kali 30.000 Dikali 15.000 Sama dengan 450 juta Jadi 1M Ditambah 450 Jadi 1M 450 juta Nominal Deposito Berjangkanya Sebenarnya Gini ya Ini kan data Per klien 3.1 12 2018 Ya Kalian Lihat aja Berapa saldo Yang ada di depan Ya Atau ini Atau ini tadi Benar 1 Milyar Perhitungannya Benar gak apa-apa Bagus Dibuat perhitungannya Disitu Ya 30 Kali 15.000 Ya Untuk memastikan Berikan kan angkanya Angkanya Benar 450 Jadi 1M Tambah 450 juta Sama ya Dengan Raca saldo Yang ada di Halaman 15 Buku hijau 1,45 M Ada yang beda Gak ada catatan ya Untuk deposito ya Gak ada pak Oke Sekarang yang Investasi pada saham Investasi pada saham Saldo awal itu kan 200 juta Tanggal 5 Bulan 9 2018 Didebet Menurut bukti Menurut bukti BBK 056 Garing 056 BBK mana sih yang kamu lihat BBK halaman berapa 1,2,3 pak BBK halaman 1,2,3 Ya Oke Ini Ya 20.000 Lembar saham PT Gudang Disitu kan Di Halaman 125 Kan itu Harganya pak 8.375 Sedangkan Yang dicatat Itu Yang Yang tercatat Itu Itu kan 0 Min Nah 0 nya 170 Juta Sedangkan 275 Itu adalah 167 500 Si 2.500 Sebenarnya di Ke tas kerja indeks D Di halaman 92 Kan sudah ada Angkanya Angka per klien 1450 265 Ya memang Benar Perhitungan Dapat angka itu Seperti yang tadi Santa bilang Untuk deposito berjangka Terus untuk investasi Bisa ditambahkan catatannya Iya Kalau kita lihat Disini ada Iktisarnya Selama tahun 2018 Jadi 200 Ya Ditambah 170 Dan 105 Sama seperti Neraca saldo Yang dikasih Sebenarnya Kalau untuk Yang di kolom D Itu Kita Bisa Hanya Melihat Angka Dari neraca saldo Tapi kan Untuk memastikan Itu Kita lihat Dari Saldo 2017 Auditif Ya Yang 2017 Auditifnya Satu Apa nih Miliar Dan 200 Juta Ya Mutasinya Selama tahun 2018 Ada di halaman 123 Seperti yang dijelaskan oleh Santa Barusan ya Sampai ketemu Angka Per klien 31 Desember 2018 1,45 Dan 265 Juta Sama dengan Angka yang ada Di neraca saldo Sekarang Kita melihat Apakah Ada Koreksi Ya Atas informasi Yang kita temukan Selama Pemeriksaan Ada Ada koreksi Pak Di investasi Saham yang PT Gudang Pak 20 20 ribu Itu 20 ribu Dikali 8.375 Pak Sebenarnya 106 7500 20 ribu Dikali 8.375 8.375 Dari mana Dari halaman 125 Harga saham Pada tanggal 31 Desember 2018 Adalah 10.200 Untuk saham PT Garam Dan 8.375 Untuk saham PT Gudang Ada Ada yang berbeda Dengan penyaji Saya beda Pak Iya Kenapa Afi Bedanya Kalau saya Nggak mempermasalahkan Harga yang 20 ribu Lembar ini Karena Kalau menurut saya Waktu PT Sugus beli saham PT Gudang Ini Harganya Satuannya itu 8.500 Eh 8.500 Cuman Pas di bulan Desember Harga saham itu Turun Pak Jadi 8.375 Oke Nah ya Apa yang disampaikan Afi ya Jadi gini Transaksi yang terjadi Pada tanggal 5 September 2018 Ya Itu untuk 20 ribu Lembar saham Kenapa Jadi 170 juta Karena itu Menggunakan Kurs Tengah Pada hari itu Eh Kurs Tengah Ya Harga Kurs Pada tanggal tersebut Ya Kurs Pada tanggal tersebut Kalau kurs Pada tanggal tersebut Bisa kita tahu Dari mana Kalau kita Di dalam Praktik Biasanya Itu bisa kita Lihat di Di apa kurs Ada yang tahu Melihatnya dari mana Kurs Kurs Bank 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 Endo BI Pak Kurs BI Oh itu harga Harga saham ya Harga saham pak Harga saham Ya Berarti Harga saham Pada saat Tanggal 5 September 2018 Ya Pada 5 Desember 2018 Jadi Benar 20 ribu Lembar itu Pada saat itu Adalah 170 Ya Kemudian Kalau yang bawah Ini dikasih tahu ya 10 ribu Lembar saham Dengan harga 10 500 Jadi Bukan itu yang menjadi Catatan Pemeriksaannya Ya Karena yang Santa dan punya Dilihat Adalah Harga saham Pada 31 Desember 2018 Jadi Harga saham Pada Akhir Pelaporan Bukan harga saham Pada Tanggal Transaksi Ya Jadi Angka 10 10 200 Tidak Ditarik Ketanggal 5 September Ya Jadi Gimana Jadi Jadi tetap Kita kan harus Mencatat ini Mencatat Koreksian Ya Jadi catatan Pemeriksaan kita Ya 10 ribu Lembar saham PT Garam Ya Dikali Dikali Berapa Tadi Penyanyi Ngomong 10 200 200 200 Berapa Iya 10 200 Sampai 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 Tadi Sampai Sampai Ketemu Angka Pare Mas Faris Coba Di Apa Nah Ini Rauh yang Kosong Di Hapus Sampai Biar Nggak Usah Terlalu Banyak Sip Ya Nah Biar Mengurangi Screw Scroll Sip Oke 10.000 itu 10.000 Lembar saham PT Garam itu Dikalikan 10.200 Sehingga Nominalnya Adanya 102 102 102 Juta Jadi ada 3 juta Pak Iya Teman-teman Jadi biasakan Kalau nulis itu Di ini ya Jadi nulis Angka yang ada Di pare ini Ada di paparan Bawahnya gitu loh Jadi jangan tiba-tiba Muncul angka 3.000 Dan 2.500.000 Jadi biar Yang lain Kalau melihat Dia tahu Oh angka 3 juta ini Dapat dari mana Angka 2 juta ini Dapat dari mana Coba ulangi Jadi 10.000 10.000 Dikali 10.200 Bang saham 10.000 Dikali 10.200 Dikali 10.200 Oke Ketemukan 102 juta Sama dengan Itu 1.200 Bang 10.200 Ketemu 102 juta Jadi selisih 3 juta Jadi 105 Dikurang 102 Sama dengan 3 juta Oke Terus Terus Yang Lembar Saham PT Gudang Ini kan Dia Tadi Kata Afi Kan Pakai yang Gitu Jadi Pakai yang Mana pak Iya Coba Kamu Kamu Pampalan dulu Coba Jadi 20.000 Lembar saham Dikali 8.375 20.000 Oke Dikali Dapatnya 167.500 Ya Benar 167.500 Jadi Selisih 2.500.000 Kenapa Yang itu Dikredit Karena Kan Awalnya Dia kan Di Itu pak Yang PT Gudang Gudang kan Didebet Awalnya Terus Dia dikredit Karena Ada kesalahan Oh Karena Pencatatan Investasi Sahamnya Yang ini Dikredit Iya pak Jadi kan Di halaman 123 123 pak 123 pak Investasi saham Bertambah Dimana Investasi saham Bertambahnya Kan Didebet Pak Iya Didebet Terus Berkurang Dikredit Sedangkan Menurut Santa Dan Penyaji Tadi PT Garam Kok Munculnya Dikredit Gitu ya Iya pak Seharusnya Emang Dikredit Kenapa Dikredit Ini PT Gudang Yang Didebet Pak Saya Bingung Jadinya Ya terus Kenapa Jadinya Yang Satu Dikredit Kenapa Nggak Deduanya Didebet Enggak Karena Awalnya Kan Itu Debet Iya Saya Paham Yang Gudang Didebet 170 Kalau Kita Tarik Ke Tanggal 31 Desember 2012 Angkanya Berubah Kan Iya Bukan 170 Lagi Tapi Sudah Turun Jadi 167 Iya Karena Dia Berkurang Jadi Dikredit Terus Yang 10.000 Lembar saham Ini kan Dia Awalnya Dikredit Jadi Kelebihan Membukukan Sahamnya Itu Didebet Pak 3 juta Oke Pak Mungkin Saya Bisa Apa Nambahin Jadi Pada Awalnya 20.000 Saham Itu Dengan Harga Saham Itu Bukan 8.375 Sedang Sesuai Dengan Impul Dari Mbak Api Adalah 8.500 Jadi Pas Akhir Tahun 20.000 Saham Itu Laku Dan Dengan Nilai Kurusnya Turun Menjadi 8.375 Jadi Yang Awalnya 170 Tapi Terjualnya 167 Jadi Ada Selisih 300 Juta Pak Jualan 500 Tuan Begitu Pak Karena ada Perbedaan Harga Kurs Saham Yang Lain Gimana Selain penyaji Bagaimana Apakah Sudah Sudah Mengerjakan Terjualnya Seri Rahayu Gimana Pak Berapa Berapa Hebat Kredit Saya Sama Dengan Kelompok 7 Pak Sudah Rame Yang Kumpulin Tugas Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Ngerjain Sebelumnya Perhatikan Kekhawatiran Saya Terbantahkan Oh Ternyata Kalian Sudah Mengerjakan Kalau Penulisannya Masih Coret Coret Apalagi Tulisannya Aduh Siapa Ini Ya Yang penting Sudah Mengerjakan Yang beda Dengan Penyaji Ada Tadi Afi Jurnal Debit Kredit Sari Pare Sama Beda Pak Kalau Kamu Gimana Coba Kalau Saya Ngitungnya Enggak Kalau Saya Enggak Ngelihat Debit Kredit Langsung Di total Aja 170 Sama 105 Jadi Menurut Saya Ada Kesalahan Juga Di perhitungannya Bukan 265 Tapi 275 Juta Pak Terus Untuk Pare Debit Itu 10 Juta Kredit 5 500 Langsung Di total 2 500 Sama 3 Jutanya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.